Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Rem cakram bisa dikatakan sudah menguasai sistem rem pada sepeda Rem cakram lebih dahulu populer pada genre sepeda gunung Dan pada saat ini sudah mulai mendominasi genre road bike Tidak semua rem cakram dibuat sama Ada banyak faktor selain perbedaan ukuran Penggunaan dan pabrikan yang membedakannya Ada dua jenis utama rem cakram di dunia sepeda Mekanis dan hidrolik Meskipun perbedaannya tidak penting bagi sebagian orang Ada sejumlah kualitas penting yang membedakan Satu gaya rem cakram dari yang lain Persamaan dan perbedaan Rem cakram mekanis lebih murah dibandingkan rem cakram hidrolik Proses pemasangan rem cakram hidrolik lebih rumit Sedangkan rem cakram mekanis jauh lebih sederhana Karena menggunakan kabel dan tidak memerlukan alat khusus Rem cakram hidrolik memiliki modulasi dan gaya henti Yang lebih baik dibandingkan rem cakram mekanis Secara keseluruhan rem cakram hidrolik Lebih unggul dalam hal kinerja dan efisiensi Karena pengurangan gesekan Khususnya gesekan kabel dan rumah kabel Sistem fluida jauh lebih efisien Dibandingkan kabel baja yang lebih rentan aus Terutama jika terkena elemen Bahkan tanpa kebocoran pada rumah kabel Lumpur dan kotoran dapat dengan mudah menyelinap Kedalam sistem rem cakram mekanis Selama perjalanan jauh di medan uproot Banyak rem cakram mekanis hanya memiliki satu piston Yang mendorong cakram kebantalan bagian dalam yang statis Untuk menciptakan gaya Tidak seperti rem cakram hidrolik Dimana kedua bantalan bergerak Walaupun ada rem cakram mekanis Yang memiliki dua bantalan yang bergerak Tetapi masih tidak se-efektif hidrolik Sementara rem cakram hidrolik sangat andal Walaupun membutuhkan penanganan yang lebih serius Karena sistem yang digerakkan oleh cairan Seringkali membutuhkan alat khusus dan keterampilan tertentu Untuk perbaikan atau penyetelan Tetapi tidak sedikit juga Pespeda yang lebih mencintai sistem rem mekanis Karena rem cakram mekanis Jauh lebih mudah untuk pemeliharaan dan perbaikan Jika kita memutuskan untuk menggunakan rem cakram mekanis Pastikan bagian luar kabel tidak terjepit Karena ini akan mempengaruhi ketajaman rem Sementara itu untuk beralih ke rem cakram hidrolik Pada sepeda gunung semudah melepas rem lama Dan memasang yang baru Tetapi untuk sepeda dengan drop bar Memiliki beberapa komplikasi tambahan Salah satu kelemahan terbesar Dari rem cakram hidrolik Untuk sepeda gravel Adalah memerlukan tuas pemindah khusus hidrolik Karena rem cakram hidrolik Tidak kompatibel dengan tuas mekanis Tentunya hal ini menambah biaya yang signifikan Bagi pesepeda Sebagai tambahan Di samping rem cakram mekanis dan hidrolik Ada sistem rem cakram gabungan Yang disebut sistem hybrid Yang menggunakan penggerak tuas mekanis Dengan sistem hidrolik Biasanya dipasang pada kaliper TRP HY strip RD Adalah yang paling populer Menggunakan sistem hybrid Berarti kita dapat mempertahankan tuas mekanis yang ada Tetapi mendapatkan lebih banyak daya pengereman Dibandingkan hanya menggunakan rem cakram mekanis Walaupun tidak sekuat rem cakram hidrolik Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton